Halo, good morning student. Kembali lagi bersama Kujar Prida hari ini untuk pelajaran Math, Write, Fight. Oke, di minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang soal cerita atau kandungan solving. Nah, hari ini juga kita akan membahas sebuah topik untuk hari ini. Apa saja topik kita hari ini? Coba kalian perhatikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang I can divide using units of measurements. And the second topic is about I can solve one-step over problems. Oke, jadi hari ini kita mempunyai dua topik. Yang pertama, bagaimana untuk... So, berduanya ini masih sama tentang kebagian yang hanya saja dalam soal cerita. Oke, coba perhatikan. Di sini ini sudah buat ada... Sudah tuliskan untuk praktisnya ada dua. Oke, untuk pepikian pertama, misu buat satu. Dan untuk pepikian kedua, misu buat satu. Jadi, tetapannya ada dua ya. Oke, perhatikan di praktis number one. Perhatikan soal number satu. Nuri has 4 liter, 585 mililiter of juice in the cube. She pours the juice equally into seven glasses. How much juice is there in each glass? Oke, now for all of you, I hope you can analyze this. That is, coba kalian analisis dulu soal ini, kira-kira yang diminta dari soal ini apa ya? Kita menggunakan operasional apa ya? Apakah dia termasuk kepungbagian? Apakah perkalian? Penjumlahan atau penurangan? Oke, jadi kita perhatikan ya. Kita analisis soal yang sama-sama. Nah, di sini diketahui, Nuri mempunyai 4 liter dan 585 mililiter of juice. Oke, jadi dia mempunyai juice-nya 4 liter dan 585 mililiter. Nah, kemudian, she pours the juice equally into seven glasses. Nah, kalau dibuat di sini, she pours the juice equally. Berarti, dia membaginya secara rata ke dalam tujuh gelas. Nah, sekarang pertanyaannya, how much juice is there in each glass? Oke, jika yang 4 liter 585 mililiter ini dibagi dan hasilnya atau jumlahnya sama ke dalam tujuh gelas, kira-kira satu gelas itu isinya berapa ya? Oke, coba kalian perhatikan. Di sini sudah ada miskuat. Oke, jadi ibaratkan ini ada tujuh gelas. Nah, di dalam yang tujuh gelas ini, yang akan diisi adalah 4 liter dan 585 mililiter. Berapa pak isi satu gelasnya? Oke, caranya kita buat begini. Jadi, ke akhirnya ini termasuk kemana? Pembagi, pembagian. So, this time of division. Oke, pembagian. Jadi, kita buat begini. Empat liter 585 mililiter dibagi tujuh. Jadi, 4 liter 585 mililiter divide 7. Nah, bagaimana mis? Ini kan liter ke mililiter. Bagaimana caranya mis? Jadi, kita harus sederhanakan dulu. Empat liter. Empat liter sama dengan berapa mililiter. Oke, kalian tahu tak? Kalau satu liter berapa mililiter? Satu liter berapa mililiter? Oke, coba perhatikan. Di sini sudah ada miskuat. Kilo liter, hektoliter, dekaliter, liter, desi liter, senti liter, dan mililiter. Ingat, apabila kalian perlu meningkatkan, dan misalnya dari kililiter ke mililiter, maka kita membalikkan dengan sepuluh, kita balikkan sepuluh. Sebaliknya, apabila dia dari mililiter ke mililiter, maka kita akan membalikkan dengan sepuluh. Coba perhatikan, sekarang yang mau kita buat dari liter ke mililiter. Liter di sini ya, ini liter, mau kita buat ke mililiter, berarti dia tuh turun. Kalau dia turun, kita kalikan sepuluh. Berapa tambah turunnya? Satu, dua, tiga. Berarti, sepuluh, seratus, seri, seribu. Oke, jadi, kalau satu liter sama dengan seribu mililiter. Nah, kalau empat liter, berapa mililiter, yes? Kita kalikan saja, berarti empat dikali seri seribu. Berarti, kalau empat liter sama dengan empat ribu di empat ribu liter. Ini kita pakai sini, empat ribu, bukan liter ya, tapi mililiter. Oke, jadi, kalau dia empat liter, berarti kalau kita luah ke mililiter, menjadi empat ribu mililiter. Selanjutnya, di sini, nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita sudah ubah ke mililiter, sekarang kita jumlahkan empat ribu mililiter ditambah 585 mililiter. Hasilnya menjadi empat ribu lima ratus delapan puluh lima mililiter di bagi 7. Oke, sekarang, coba kalian bagikan, empat ribu lima ratus delapan puluh lima mililiter di bagi 7. Oke, berapa hasilnya? Coba dibagikan, empat ribu lima ratus delapan puluh lima di bagi 7. Hasilnya adalah 655. Oke, so, now, we can conclude that there is 655 mililiter of juice in each glass. Jadi, sekarang kita sudah tahu, apabila ada empat liter, 585 mililiter di bagi ke dalam 7 kelas, dan semuanya, Itunya sama, jumlahnya, maka hasilnya adalah, per satu, per satu delas adalah 655 mililiter. Jadi, ke-17 tadi, ada di sini, 655 mililiter. Oke, ini untuk pembahasan yang pertama. Sekarang, we have to continue. Topik number two. I can solve one stepward problems. Contohnya, Surya count the total number of legs his sheep has. He count 1298, 96 legs. How many sheep did Surya have? Oke, now, let's analyze this practice. Kita analisis dulu soalnya. Jadi, di sini kita tahu bahwa si Surya, dia sudah menghitung seluruh jumlah kaki. Sip itu apa? Sip kambing. Sip kambing yang ada di kantang yang dia punya. Dan semuanya, jumlahnya adalah 1296 kaki. Jadi, setelah dia retuk, semuanya, sipnya itu mempunyai kakinya 1296. Nah, sekarang pertanyaannya. How many sheep did Surya have? Berapa sip yang Surya have? Nah, kalau satu sip itu, kakinya ada berapa? Empat. Jadi, kita bisa menemukan atau mencari jawabannya dengan cara Jumlah kakinya 1296, kita bagikan dengan empat. Oke, kita buat perbagian yang di sederhana. Oke, 12, 12, divide 7, kita bisa dapat 3. 12, kurangkan di sini 9. 9 x 4, 1, 4, bisa 2, 8, kurangkan 1, 16, bisa 4, 15, kurangkan 5. Oke, jadi kita sekarang bisa memetakui jumlah atau banyaknya Dan, sheep dikantanya si Surya adalah 320, 24. So, Surya had 324 sheep. Oke, jadi begitulah bagaimana kita untuk solve monster world problems. Oke, nah untuk selanjutnya, nanti Miss akan memberikan hubungan kalian, nanti silahkan dibuka di YouTube Classroom kita ya. Biasanya akan di skirimkan di YouTube Classroom dan soalnya dari workbook kalian, silahkan dibuka nanti di YouTube Classroom kita. Oke, I see enough for today. Oke, if it's not clear for you, or maybe you have some question, you may ask teacher Frida. Oke, kalau kalian masih bingung, ini gimana sih caranya? Dan untuk pengerjaan hubungannya juga, kalau bingung, gak apa-apa silahkan di chat sama Miss Frida. Oke, oke. Thank you for today. Thank you for your good attention. Thank you for your time. See you for the next meeting. And bye-bye. Terima kasih.